Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh milu jendalu sedaya niwun ini klarifikasi singkat nawun saya meminta maaf kepada para sedere sedaya penikmat seni jarenan tulungagung juga para senior-senior saya yang ada di tulungagung khususnya tulungagung tengah kata telah membuat kegaduan telah membuat hal yang menjadikan pro kontra tulungagung tengah kata karena ada satu video saya yang membuat heboh di facebook dan juga di youtube yaitu video kompilasi atau kumpulan sholah dari pak marinda dan disitu masalahnya ada di judul sebenarnya saya tambahkan maestro disitu ada kata maestro nah dan ternyata di kata maestro tersebut banyak menimbulkan pro kontra antara para menikmat seni juga para senior ngaputengkan kata kulong ngaturakan ngaputengkan kata jadi saya membuat judul video tersebut tanpa ada dorongan dari pihak yang bersangkutan yaitu dari pak marinda pribadi jadi video tersebut atau judul dari video tersebut adalah inisiatif saya pribadi dan juga saya meminta maaf yang sebesar beratnya karena beliau beliau itu pak marinda itu juga salah satu teman sharing teman curhat saya dan juga inspirator sholah barong saya jadi saya tahu bahwa beliau itu juga sangat merendah orangnya itu sangat ramah dan jadi beliau itu tanpa mendorong saya untuk mengupload video tersebut jadi tidak ada dorongan sama sekali dari pihak yang bersangkutan jadi inisiatif saya sendiri tanpa ada paksaan tanpa ada perintah dari siapapun bukan dari siapapun jadi inisiatif saya sendiri ya ngapun bicara saya agak belepotan ngapun dengan kata saat diiringi cukup segitu saja jadi ini klarifikasi singkat saja semoga sedulur-sedulur dapat memaafkan saya saya minta maaf yang sebesar-besarnya saya telah membuat kegaduhan saya juga masih belajaran saya mendalami solatul unggungan jadi saya masih belajaran tidak diatakan bocah wingi sore bocah yang masih sekarang bau kencur masih bau kencur masih bocah wingi sore pulang-punang-punang kata telah membuat kegaduhan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati